Intro Halo abangku semua, selamat datang kembali di channelnya Monprank yang mana selalu mengupdate informasi tentang Alibata serta mensupport terus grup Alipers Indonesia link sudah saya sediakan di deskripsi ya teman-teman tinggal teman-teman cek dan yang belum subscribe, subscribe supaya mengupdate informasi terbaru tentang Alibata kita gak usah pas-pasih lagi yang mana disini ada 3 poin yang akan saya sampaikan dan saya mohon kepada teman-teman untuk simak ini sampai selesai supaya kita bisa dapat membantu permasalahan dari Alibata yang pertama disini yang akan saya bahas terkait link deskripsi atau tulisan deskripsi pada channelnya Alibata terus yang kedua, apa tindakan saya sebagai orang terdekat terhadap Alibata terus yang ketiga adalah report massal nah di report massal ini saya harap teman-teman perhatikan baik-baik karena saya akan pandu secara resmi untuk melapor ke pihak Youtube ya teman-teman karena ini jarang sekali ditemui di channel manapun jadi ini spesial cara resmi dan silahkan nanti teman-teman ikutin cara saya supaya kita bisa dapat membantu akun-akun yang sudah mengklaim ID dari lagu-lagunya Bang Alibata cuma ini saja yang saya bisa bantu teman-teman oke kita langsung masuk ke poin pertama yang mana poin pertama disini kita lihat di channelnya Bang Alibata beliau ada tuliskan deskripsi ya itu langsung aja pada infonya apabila kawan-kawan menemui di media Spotify iTunes Apple atau platform musik lainnya ada konten musik yang memakai audio gitar cover saya saya tidak tahu menau soal itu karena satu-satu media yang saya pakai ya cuma Youtube mungkin memang ada Auknum yang memanfaatkan itu ya silakan saja lah saya menulis seperti ini biar tidak terjadi persepsi yang aneh-aneh itu aja dan gak ada maksud lain jadi ini yang ada di deskripsinya Bang Alibata ya bahwasannya banyak musiknya dia yang sudah diklaim di Spotify iTunes nah disini saya akan bongkar satu persatu pada intinya teman-teman juga sudah bisa lihat disini ini betul ya teman-teman gak ngarang-ngarang itu ada teman-teman bisa lihat beberapa itu yang sudah diklaim itu sekitar 20 lagu lebih oke itu yang pertama kita langsung masuk ke yang kedua yang mana kedua ini yaitu apa tindakan saya sebagai orang terdekatnya Bang Alibata tindakan saya saya sudah memberikan saran saya sudah memberikan saran saya sudah memberikan usul sampai-sampai teman-teman bisa lihat disini nah disitu saya sudah bilang Bang izinkan saya untuk berikan sampean berikan puasa ke saya supaya saya laporkan akun-akun tersebut tapi ya teman-teman bisa lihat apa jawabannya terkait soal klaim ID itu gak bisa kita mau laporkan secara orang lain gitu harus ada yang terkait teman-teman lain kalau seandainya pencemaran sama baik nah itu kita bisa turun jadi itu tindakan saya ya teman-teman saya bukan diam dengan kejadian ini yang menimpa Bang Alib saya sudah berusaha yang terbaik dan juga berusaha yang terbaik untuk menyampaikan kepada teman-teman supaya tidak ada salah persepsi sampai sini bisa saya terima ya teman-teman untuk poin yang kedua nah poin yang ketiga ini ya teman-teman sangat penting yaitu tentang report masal saya disini mohon kepada teman-teman untuk perhatikan cara ini supaya teman-teman tahu atau kita bisa menyelamatkan lagu-lagu dari Bang Alibata kita akan bongkar satu persatu secara detail disini ya teman-teman kemarin saya dapat email yaitu terkait campur sari nyidam sari banyak sebenarnya sih ada dirga banyak sebenarnya tapi saya ambil dari ini terkait tun core ya tun core ini saya sudah selidiki ya teman-teman sudah selidiki semuanya dan ternyata dari semua ini mengarah pada satu channel teman-teman nah salah satu channelnya teman-teman bisa lihat ini ini saya sudah reset semua ya teman-teman dan ini bukan saya ngarang-ngarang nah ini adalah Alibata topik kita lihat brandanya ini ini banyak sekali teman-teman banyak sekali lagu ada ya Bengawan Solo kalau kita buka Bengawan Solo kita lihat nah kita lihat disini sudah ada tun core Aquarius Music nah ini ya teman-teman saya yakin karena saya sudah konfirmasi permasalahan ini dengan Bang Alib ya teman-teman nah kita gak usah bahasa-bahasi kita langsung report akun tersebut ya teman-teman kita langsung report akun tersebut perhatikan langkah ini baik-baik ya teman-teman supaya kita bisa membantu Bang Alibata dalam menyelesaikan permasalahannya perhatikan disini baik-baik langkah-langkahnya teman-teman disini yang teman-teman harus lakukan adalah klik tentang klik tentang setelah terbuka lewat begini kalau bisa saya sarankan untuk buka lewat laptop ya teman-teman kalau seandainya gak bisa lewat laptop teman-teman masuk pada aplikasi handphone yang desktop teman-teman akan menemukan seperti ini setelah teman-teman klik tentang disini ada gambar bendera nah bendera ini diklik ya teman-teman setelah bendera ini diklik terus laporkan pengguna itu ada yang paling bawah laporkan pengguna nanti akan keluar seperti ini teman-teman disini ada beberapa pertanyaan nah disitu ada tulisan penipuan identitas nah itu diklik teman-teman setelah itu laporkan setelah dilaporkan akan keluar seperti ini ya teman-teman nah akan keluar seperti ini nanti ada di bawah ini kita klik lagi yang channel ini meniru channel youtube yang saya ikuti atau yang saya kenal diklik teman-teman nah setelah diklik akan diminta masukkan url channel yang ditiru jadi kita disini masukkan channelnya bang alibata ya teman-teman di bawah lagi akan keluar masukkan url channel pengguna yang ingin anda laporkan nah ini kita laporkan yang alibata topik gitu ya teman-teman nah ini karena saya yang laporkan maka channel-channel saya yang keluar ya tapi teman-teman scroll lagi ke bawah nah ini lagu-lagunya lagu-lagunya disini ada laporkan video alibata topik nah ini dilaporkan semua nih teman-teman dicentang dicentang 2 video ini yang terkait dengan video bang alibata jadi dilaporkan terus kita scroll ke bawah lagi catatan tambahan langsung aja strike gitu ya teman-teman jadi seperti itu ya terus disini ada arahan tenang I'm not robot diklik teman-teman ya sudah terkirim ya teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman bisa ikutin cara ini semua untuk membantu menyelamatkan karya-karya dari bang alib ini cara gak pernah diajarin sama siapapun dan saya harap cara ini bisa dimanfaatkan yang baik ya teman-teman dalam arti kalau satu orang yang laporan gak akan bisa diproses teman-teman tapi saya anjurkan kepada teman-teman semua untuk mengikuti cara-cara yang tadi saya ajarkan seperti yang tadi saya bimbing teman-teman untuk menyelamatkan karya-karya dari bang alib cuma itu yang bisa saya lakukan buat teman-teman saya harap mudah-mudahan konten kali ini bisa dapat mudah manfaat buat teman-teman juga safe alib bata thank you di next video bye selamat menikmati